Di dalam kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Di sini Nuh dikatakan sebagai seorang yang benar. Bukan berarti dia bukan orang berdosa. Tetapi Nuh seorang yang benar itu dibandingkan dengan orang-orang sejamannya. Nah kalau begitu hidup Nuh ini berbeda dengan hidup orang-orang sejamannya. Kalau begitu kita bertanya, hidup orang-orang sejamannya itu seperti apa? Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat 1 dan seterusnya itu menunjukkan betapa manusia pada zaman itu sudah sampai pada titik kebobrokan yang begitu luar biasa. Misalnya di dalam ayat yang ke-2 dikatakan anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia cantik-cantik lalu mengambil istri. Ada banyak tafsiran tentang hal ini, tapi saya lebih memegang tafsiran bahwa di sana adalah keturunan orang-orang benar dari jalur set. Itu kawin dengan keturunan orang-orang berdosa dari jalur kain. Jadi di situ kita bisa lihat ada dosa kawin campur di sana antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Itu jelas sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan baik dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Lalu kita juga melihat di dalam ayat yang ke-4 dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah raksasa di sini itu sebenarnya berasal dari kata Ibranine Pilim dan berasal lagi dari kata dasar napal yang artinya jatuh tertunduk. Di situ diterjemahkan sebagai raksasa karena Alkitab Indonesia dipengaruhi oleh terjemahan Septuaginta Gigantes atau Zion. Makanya diterjemahkan raksasa. Padahal napal itu berarti jatuh tersungkur dan tafsiran yang saya pegang adalah itu menunjukkan penjahat-penjahat kelas berat. Sehingga kalau orang bertemu dengan mereka ketakutan sampai jatuh tersungkur. Lalu di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa kejahatan manusia itu begitu besar dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dari situ kita bisa melihat bahwa zaman Nuh itu kejahatan luar biasa. Tapi Nuh dikatakan hidup tidak bercelah di antara orang sejamannya. Hidup berbeda dengan orang lain itu menjadi sesuatu yang sukar. Tapi Nuh berani hidup berbeda. Kita juga hidup di kalangan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang tidak beriman. Tapi marilah kita belajar dari Nuh. Sekalipun dunia ini gelap, sekalipun dunia ini penuh kejahatan, dunia penuh dengan segala macam hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi orang Kristen harus berani tampil berbeda, harus berani hidup berbeda. Karena itu Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Marilah orang Kristen pancarkan terang dalam hidup hari-hari dan kita boleh tampil beda dengan dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di ahí. selamat menikmati